Ya terima kasih boloh anak masih di Rek News. Boloh sengketa lahan yang terjadi di wisata pantai Semilir Desa Sokorojo, Kecamatan Jenuka, Bupaten Tuban yang diklaim milik ahli waris Haja Solika hingga saat ini masih belum usai. Setelah dilakukan pemasangan papan pengumuman terkait laporan polisi yang dipasang para ahli waris dan tim kuasa hukum, tim penyidik dari Polda Jatim didampingi tim kuasa hukum para ahli waris H. Salim Muti dan Haja Solika turun ke lahan sengketa yang berada di pantai Semilir Desa Sokorojo, Kecamatan Jenuka, Bupaten Tuban untuk mencocokkan data lahan tersebut. Kuasa hukum ahli waris almarhum Haja Solika, Franky D. Warwu menyampaikan kedatangan tim penyidik Polda Jatim datang ke Desa Sokorojo untuk mencocokkan data terkait lahan yang disengketakan. Setelah dilakukan pencocokan data, 99% itu sama sesuai recheck yang sudah ditanda tangani dan distempel sendiri oleh Kepala Desa Sokorojo, Zubas Arief Rahman Hakim. Munculnya tiga sertifikat di lahan milik kliennya. Pihaknya menjelaskan tidak ada hubungannya dengan sertifikat tersebut, melainkan hubungan kliennya dengan Kepala Desa Zubas Arief Rahman Hakim terkait pemanfaatan lahan ahli waris yang digunakan untuk keluar masuk pantai Semilir. Franky D. Warwu menegaskan dalam kasus ini, kliennya yaitu Rosida dan keluarga merupakan ahli waris yang saat aslahan di kawasan wisata pantai Semilir, Desa Sokorojo, sebagaimana yang tercatat di dalam buku letter C dan buku desa. Pilihan kami adalah merupakan penerus yang sah ke tanah tersebut sebagaimana yang tercatat di letter C, buku desa, tanah desa, seceritul. Jadi hari ini pihak penyidik Kolda Jantim mencocokkan data itu dan itu 99 persen itu sama. Datanya jadi sesuai rincek yang sudah diteratangani dan distempel sendiri oleh Kepala Desa Sokorojo, yaitu secara jelas Arief Rahman Hakim. Kepala Desa Sokorojo, Subasa Arief Rahman Hakim menyampaikan, pemerintah desa menyambut baik serta menghormati lembaga hukum dan penegakan hukum agar persoalan sengketa pantai Semilir ini cepat selesai. Pihaknya menyampaikan dalam kasus ini ada beberapa fakta baru yang muncul di mana lahan kawasan pantai Semilir yang disengketakan ini muncul 3 sertifikat hak milik, 3 S.A.M. tersebut muncul pada era Kepala Desa, periode tahun 2008 sampai 2014, Supatkur. Pihaknya berharap agar kasus ini segera diselesaikan lewat jalur hukum yang tidak perlu berlarut-larut. Sementara itu, tim dari penyidik Paul Dajatim yang datang ke lokasi belum bisa dimintai keterangan terkait kasus sengketalahan tersebut. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan? Ya, jadi, perlu kita sampaikan, kemarin kan ada pertanyaan teman-teman terkait kami mempersulit dan lain sebagainya. Ini perlu kami jelaskan, bahwa di sebelah timur Gapura, yang hari ini ada di pantai Semilir, di sebelah timurnya itu sudah muncul 3 sertifikat hak milik, muncul 3 sertifikat hak milik yang dipuasai oleh beberapa pihak. Nah, pihak-pihak tersebut sudah berkomunikasi dengan kami dan memberikan beberapa anvis. Sehingga ini yang membuat kami juga dilema. Kepulauan desa ini juga dilematis ya. Kami harus menanggapi permintaan dari keluarga Al-Muamu Burasita. Di sisi lain, pemegang 3 SHM ini juga berkomunikasi dengan kami dan meminta kami untuk berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Tuban Koirudin, Arek TV melaporkan.